Produk LCGC kedua dari PT Toyota Astra Motor akhirnya diperkenalkan kepada awak media. Model tersebut bernama All New Kalia. Ini merupakan produk kedua LCGC hasil kolaborasi bersama Astra Dayatsu Motor. Modelnya mengusung konsep low MPV dengan kemampuan daya tampung setuju orang penumpang. Desainnya berbeda dibandingkan dengan Agia, di mana mobil ini terlihat lebih panjang, memiliki garis-garis desain yang tegas dan juga modern. Hal tersebut tampak pada bagian lampu depannya yang mengusung model agresif. Rumah lampu kabut yang berbentuk bumerang, lampu belakang yang modern serta beraksen horizontal, serta bagian kaki-kakinya yang dilengkapi dengan velg berukuran 14 inci. Untuk interiornya, Kalia memadukan unsur modern dan juga permainan warna. Hal ini terlihat pada bagian dashboard yang mengenakan konsep multi-layer, serta menggunakan dua warna yang membuatnya menjadi lebih menarik. Selain itu, pada bagian tengahnya terdapat tuas transmisi yang tergabung dengan dashboard dan head unit double din yang bisa memutarkan berbagai data musik kesayangan Anda. Selain itu, letak dari tuas rem tangannya yang tersembunyi di antara dua bangku baris pertama. Untuk memberikan kenyamanan yang lebih, Kalia dilengkapi dengan sandaran tangan di baris pertama. Untuk fitur lainnya di dalam kabin, Kaila dilengkapi dengan clear air situator yang membantu meneruskan sejuknya hembusan angin AC ke seluruh penumpang di dalamnya. Plus, one-top stumble di baris kedua yang memudahkan penumpang untuk melimpat bangku baris kedua hanya dengan satu tombol saja. Untuk mesinnya, Toyota mengandalkan mesin berkode 3NR, 4 silinder, dual VVTi berkapasitas 1,2 liter, yang mampu memproduksi tenaga 88 PS dan dikawinkan dengan dua pilihan transmisi, yakni manual 5 percepatan atau otomatis dengan 4 percepatan. Untuk harganya, Toyota Astra Motor juga belum merilis bandrol resminya, namun saat ajang gias nanti, Toyota akan memberikan harga resmi serta memulai untuk penjualannya.